Intro Karena serangan dunia maya atau cyber attack sangat berpotensi mengancam kedaulatan negara Ditemui usaha rapat paripurna di gedung Nusantara II DPR RI Jakarta Anggota Komisi I DPR Jajulid Jua ini menilai serangan virus ransomware yang terjadi baru-baru ini cukup meresahkan dan membuat kepanikan di masyarakat dan membentukkan badan cyber merupakan solusi terbaik demi keamanan dan pertahanan negara Jajulid juga meminta kementerian terkait meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangkal dan mengantisipasi serangan cyber susulan Selama untuk mengamankan untuk kepentingan keamanan bangsa dan negara institusi-institusi penting, data-data penting meskipun kita meresponnya itu harus tempat sasaran ya, tempat guna jangan sampai masalahnya apa, responnya apa ini tidak boleh, tidak boleh terjadi baru disitu dirumuskan perlu gak ada badan kalau bisa ditangani dan diantisipasi oleh lembaga yang ada kenapa tidak, maksimalkan aja kontennya gak diselesaikan Senada dengan Jajuli, Anggota Komisi I DPR Supyadin Aris Putra mendukung penuh pembentukan badan cyber atau sejenisnya bertugas di bidang pertahanan terhadap serangan dunia maya Indonesia sudah sangat tertinggal terkait antisipasi terhadap serangan cyber padahal ini berpotensi menjadi perang dingin dan mengancam kedaulatan negara Ya saya kira ini sekarang menjadi nyata ya yang namanya cyber war itu semangin nyata bukan hal-hal yang mimpi nah oleh karena itu kita berharap pemerintah segera membentuk badan cyber nasional itu untuk mengantisipasi cyber war ini yang saya beratak ini Nur Voat dan Julian, TVR Parlemen melaporkan terseman mati terima kasih Terima kasih telah menonton!